Bismillahirrahmanirrahim Sahabat, kali ini kami menyukuhkan video yang berjudul Tantangan Muqtadi Yaitu Pendeta Seyfuddin Ibrahim Yang meminta bujizat Nabi Muhammad Semoga damai bersertanya Yang disampaikan pada suatu event debat dengan beberapa mu'alaf Di antaranya, semoga Allah meridoinya Al-Makum, Wishtullah, Insan, Mokoginta Juga semoga Allah meridoinya Sahabat kita Agustinus Painama, Master Teolog Materi video ini kami dapat dari acara debat terbuka Islam dengan Kristen Bertema Yesus dalam Al-Quran dan Muhammad dalam Bebel Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Sarinah Lantai 14 Dan yang Fatamrin, Jakarta Pusat, 12 Maret tahun 2013 Berikut fragment video Murtadin Pendeta Seyfuddin Ibrahim Perhatikan pernyataannya Kalau orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada zaman itu Meminta pertanggung yang jawab kepada Rasulullah Apa bukti engkau Nabi? Tunjukkan satu mu'jizat Kalau Muhammad itu adalah Nabi Tentu dia tidak menunjukkan Ada bukti beliau Nabi Tetapi tidak ada satu ayat Al-Quran pun Yang menunjukkan Muhammad punya mu'jizat Kalau ada mu'jizat dalam Muhammad Dalam Al-Quran Saya masuk Islam lagi Sekarang juga Tunjukkan satu ayat Bahwa Muhammad punya mu'jizat dalam Al-Quran Muhammad mempunyai mu'jizat dalam Al-Quran Mu'jizat adalah perbuatan Duhan Yang tidak mungkin dibuat oleh manusia siapapun Yang seolah-olah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul Sebagai bukti bahwa ia Nabi dan Rasul itu Adalah benar putusan Tuhan Mu'jizat adalah pemutian yang disaksikan Kemudian jika seseorang Mengesahkan suatu mu'jizat Dia harus benar-benar Menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri Lalu jika seseorang Mengetahui suatu mu'jizat Melalui keterangan Atau cerita Baik lisan maupun tulisan Dari orang lain Jatuhnya bukan mu'jizat Tetapi keyakinan Setiap orang secara pribadi Terhadap sebuah kejadian Yang dikatakan mu'jizat itu Yang tidak pernah disaksikannya Hanya katanya 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 Mu'jizat setiap Nabi Harus bisa disaksikan Dengan mata dan kepalanya sendiri Oleh setiap umatnya Sebagai penguat keyakinan Terhadap ajarannya Mu'jizat Nabi Musa Harus bisa disaksikan Oleh umat Nabi Musa Mu'jizat Nabi Isa Atau Nabi Yesus Harus bisa disaksikan Oleh umat Nabi Yesus Akan tetapi Mu'jizat Nabi Musa Dan Nabi Yesus Saat ini sudah menjadi Dongeng Istilahnya Tebeh-tebeh Gekengeng Karena tidak disaksikan Oleh siapapun Untuk manusia saat ini Hanya tinggal Menjadi Sebuah keyakinan Yang ada Pada pribadi-pribadi Yang mau meyakini Jadi jangan berbangga-bangga Dengan dongeng Bagaimana dengan Mu'jizat Nabi Muhammad Semoga Kedamaian atasnya Apakah ada Bisakah seluruh umat Nabi Muhammad Semoga damai Atasnya Menyaksikan Akan Mu'jizat tersebut Jawabannya adalah Pasti ada Dan harus Bisa disaksikan Oleh mata Dan kepala Seluruh umatnya Kembali kepada Pokok permasalahan Kalau Murtadin Pendeta Sehfuddin Ibrahim Berbicara mengenai Mu'jizat Kumpamaannya Seperti pepatah bilang Gajah di peluk mata Tidak nampak Kuman di seberang lautan Nampak Sedangkan Nabi Muhammad Semoga damai atasnya Masih berlaku Sariatnya Hingga hari kiamat Dan nampak Di peluk mata Akan Mu'jizatnya Perhatikan Quran Surat Al-Ankabut Surat nomor Ke-29 Ayat 50 Dan orang-orang Kafir Mereka berkata Mengapa Tidak dituruhkan Kepadanya Mu'jizat Mu'jizat Dari Tuhannya Ayat berikutnya Al-Ankabut Surat ke-29 Ayat 51 Dan apakah Tidak cukup Bagi mereka Bahwasannya Kami telah Menurunkan Kepadamu Al-Kitab Al-Quran Jika pada Masa Hidupnya Nabi Muhammad Semua damai Besertanya Diberikan Mu'jizat Bisa Menghidupkan Orang mati Satu TPU Tempat Pemakanan Umum Sekalipun Maka hari ini Hanya tinggal Menjadi Dongeng Sedangkan Umat Nabi Muhammad Itu Ada Hingga Akhir Zaman Bagaimana Umatnya Sepanjang Masa Bisa Menyaksikan Mujizat Nabi Al-Quran Adalah Mujizat Nabi Muhammad Semoga Dami bersertan Untuk Seluruh Umatnya Sepanjang Zaman Dapat Menyaksikan Dengan Mata Dan Kepalanya Sendiri Juga Tidak Pernah Akan Menjadi Dome Al-Quran Menceritakan Ketika Nabi Musa Semoga Damai Bersertanya Menunjukkan Mujizat Tongkatnya Menjadi Ular Dan Memakan Seluruh Ular-ular Pala Ahli Sihir Fir'on Tetap Keras Kepala Memandang Mujizat Itu Namun Para Ahli Ahli Sihir Tersungkur Sambil Bersujud Mereka Berkata Kami Beriman Kepada Tuhan Semesta Alam Tuhannya Musa Dan Harun Walaupun Teracam Penyalimban Oleh Fir'on Kenapa Para Ahli Sihir Itu Percaya Bahwa Itu Adalah Mujizat Karena Para Ahli Itu Mempelajari Hingga Memahami Jauh Lebih Faham Dari Orang Awam Para Ahli Itu Faham Apa Yang Bisa Dilakukan Dan Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Ilmu Bisa Manusia Lakukan Dengan Ilmu Yang Terkini Jadi Memang Semestinya Bahwa Kita Harus Mempercayai Segala Sesuatu Kepada Ahlinya Hanya Kesombongan Dan Keduluan Ketika Seseorang Awam Merasa Lebih Mengetahui Dari Ahlinya Hari Ini Kita Bisa Dengan Mudah Mengetahui Kesaksian Para Profesor Dan Ahli Profesional Dengan Mata Dan Kepala Kita Sendiri Yang Awalnya Mereka Fird Akhirnya Tersungkur Dihadapan Al-Quran Dengan Menjadi Mu'alaf Dan Hanya Orang-orang Yang Kelas Kepala Dan Pendosa Pendosa Yang Allah Tidak Menginginkan Akan Hidayah Atas Diri Mereka Yang Mau Menyangkalnya Kita Bisa Memilih Sikap Seperti Para Ahli Yang Tersungkur Di Hadapan Mujizat Nabi Muhammad Semua Baput Kedamaian Atas Dirinya Atau Kita Bisa Bersikap Seperti Film Yang Sombong Dan Tidak Menghargai Ilmu Pengetahuan Profesor Kate Elmore Adalah Presiden AACA American Association Of Clinical Anatomy Terkenal Karena Literaturnya Tentang Mata Pelajaran Anatomy Dan Embriologi Dengan Puluhan Kedudukan Dan Gelar Kehormatan Dalam Bidang Sains Kemudian Dr. Frank Press Seorang Ahli Geologi Yang Pernah Menjadi Presiden Akademi Sains Sebagai Salah Satu Penulis Kitab Dasar Jurusan Geologi Di Perguruan Tinggi Kemudian Profesor Tejatan Tejasen Ketua Jurusan Anatomy Di Changmai Yang Sebelum Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Changmai Talent Kemudian Profesor Dr. Maurice Hujan Adalah Seorang Ilmuwan Dari Perancis Yang Sangat Terkemuka Seorang Ahli Bedah Sebagai Dokter Ahli Gestro Entrologi Pernah Menjadi Dokter Keluarga Raja Faisal Arab Saudi Bahkan Keluarga Presiden Mesir Kemudian Prof. Zeki Kusto Adalah Perwira Di Angkatan Laut Perancis Seorang Oceanographer Dan Peneliti Serta Anggota Akademi Francis Yang Bertanggung Jawab Membuka Mata Manusia Pada Dunia Bawah Air Kemudian Masaru Emoto Seorang Peneliti Dari Hado Institut Di Tokyo Jepang Pada Tahun 2003 Melalui Penelitiannya Mengungkap Suatu Keanehan Pada Sifat Air Kemudian Seorang Profesor Biologi Firulna Oler Peraih Penghargaan Women of The Spirit Tahun 2012 Dari Universitas Santa Edward Di Austin Texas Amerika Serikat Banyak Sekaripal Ahli Yang Menyaksikan Mu'jizah Akan Al-Quran Kalau Dalam Video Sumber Al-Marhum Insan Mokok Gita Semoga Allah Meridainya Mengatakan Al-Quran Adalah Mu'jizah Karena Mudah Dihafal Banyak Anak Kecil Sekalipun Yang Hafal Sampai Beberapa Cus Dan Itu Juga Sebagai Mu'jizah Yang Bisa Disaksikan Oleh Setiap Umat Nabi Muhammad Kemudian Al-Marhum Membuat Tantangan Jika Ada Di Antara Pastur Atau Umat Kristen Saat Ini Yang Ada Di Sini Hafal Aja Satu Halaman Dari Alkitab Coba Siapa Yang Demikian Video Kami Saat Ini Semoga Bermanfaat Dan Allah Meridai Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah